I put my love out Pengasuh anak atau babysitter kini memang menjadi salah satu jasa yang paling dibutuhkan oleh banyak orang Terutama bagi orang tua yang sibuk bekerja Termasuk juga aktris Ririn Dwi Aryanti yang mengaku sudah cukup lama menggunakan jasa pengasuh Meski begitu istri Aldi beragi tersebut rupanya Mengaku tak menyerahkan tugas mengurus anak sepenuhnya kepada pengasuh Agar ia tetap bisa menjaga quality time dengan kedua putrinya Aku ya ini aja mau menjaga quality time sama anak-anak Mau terus memperhatikan penggunaan mereka gitu Aku haper ada Aku ada haper Tapi apa-apa sih aku sih Siapin barang-barang Baju Makanannya apa besok menu-nya tuh udah Aku yang bikin Boboin juga aku Sesekali mandiin juga Kalau pagi sih aku kecuali kalau aku lagi kerja kan Kalau sore aku gak mandi Kalau pagi sebelum sekolah Mesti sering maunya mandi sama aku Mungkin kan ada kebiasaan ditemunya kalau pagi mandi sama aku Tapi aku tetap butuh helper Buat udah masakin udah siapin barang-barang Jadi hal-hal yang maksudnya yang seperti itu udah aku minimalisir Biar aku lebih fokus ke quality time aku aja sama anak-anak Harus mengurus dua orang putri di tengah padatnya jadwal pekerjaan Lalu apakah Ririn tidak merasa kewalahan? Buat aku ya kan tanggung jawab sebagai ibu Apalagi dia memilih atau memang harus untuk bekerja juga buat keluarganya Jadi nama pengorbanannya harus lebih gitu buat anak-anak Karena kan biar gimana pun Anak-anak membutuhkan orang tuanya Dengan waktu yang semaksimal mungkin Nah itu dia aku mencoba untuk dengan waktu yang ada Walaupun sedikit tapi memaksimalkan Nah selagi pekerjaannya masih bisa Tapi aku bawa mereka pasti aku bawa gitu Karena setiap waktu kan berharga gitu Untuk kita bisa punya quality time sama anak-anak Selain Ririn Dwi Ariyanti Pasangan Alisa Subandono dan Dude Harlino pun Telah sejak lama memutuskan untuk tak mengandalkan jasa pengasuh Meski keduanya sibuk bekerja di dunia entertainment Bukannya tanpa alasan Keputusan tersebut memang sengaja dipilih oleh Dude dan Alisa Karena keduanya ingin bisa lebih dekat dengan putra mereka Riendra Memang kalau kami berdua belum menggunakan pedisi dari sampai sekarang Jadi kalau kita pergi kita biasanya dipilihkan ke orang tua Eca atau orang tua saya gitu ya Karena memang dari sebenarnya dari sebelum anak kita lahir Sudah berkomitmen kita ingin membesarkan anak itu sendiri gitu Sebisa mungkin anak itu bersentuhan langsung dengan orang tuanya Dan kita juga tidak ingin melewatkan momen-momen di mana dia kan setiap hari berkembang nih Di masa emasnya dia itu kita tidak ada di sisinya gitu Jadi memang kita berusaha untuk akan ada terus untuk anak kita Dan belajar terus Karena dengan kita mengurus sendiri sebenarnya juga kita belajar lebih banyak lagi tentang anak Tentang rumah tangga Tentang nanti bagaimana ke depannya Dan nanti bonding ibu dan anak ke mistrinya Keputusan serupa juga diambil oleh Sheila Marsia Dimana hingga kini Sheila selalu mengurus dan membesarkan ketiga buah hatinya tanpa bantuan pengasuh Meski mengaku jika dirinya juga seringkali dibuat repot dan kewalahan Namun Sheila tetap tidak menyesal dengan keputusannya tersebut Karena dengan begitu ia bisa mendapat kebahagiaan dan rasa bangga tersendiri Repot, repot banget Tapi seneng kerja juga sambil mengurus anak Lelahnya dobel sih Cuma apa ya Suatu kepuasan sendiri dan kebanggaan sendiri Bisa berkarir sekaligus mengurus anak sendiri tanpa bantuan suster Atau ya seperti itu Kemarin itu sempat ada yang bantuin asisten rumah tangga Tapi pada akhirnya Jadi kan apa ya Aku sempat sendiri tuh mengurus anak Udah gitu ada yang bantuin kurang lebih setahun Tapi pada akhirnya pun tetep mereka gak bisa full juga Jadi misalnya perannya membantu rumah tangga tuh kurang gitu Maksudnya suster itu ya kurang Jadi lebih baik dia cuma bersih-bersih rumah sih Kayak gitu Cuma pada akhirnya aku rasa yaudahlah aku urusin anak-anak Jadi toh pada akhirnya anak-anak gak mau juga dipegang orang gitu loh Maunya sama aku gitu Karena bayi kan gitu Pas bayi juga 100% kan Jadi mereka gak biasa dipegang orang Yaudah sampai sekarang gitu